Terima kasih kepada anak-anak TPG yang telah menampilkan nalumnya Bapak dan Ibu hadirin sekalian, tibalah saatnya acara yang ke-5 yaitu khikmah dari adanya hal K.H.J. Zainal Ali yang ke-54 yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Doktor Mas Ruhin Abdul Majid MPDI bukan dokter analis tapi dokter Saking kamu lo atas nama pembawa acara dari Ngibun, Ngibun Niko, Nyumpang Apuntun, Bapak Ibu semuanya apabila jatuh kata kami kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya yaitu acara yang ke-5 pengajian inti akan disampaikan oleh beliau Bapak Doktor Mas Ruhin Abdul Majid MPDI beserta doanya kepada beliau kami persilahkan dari kami mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini jawabnya seru, ku tangi lunas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du yang sama-sama kita muliakan para alim ulama para kiai, para ustad para imam masjid, imam musola pengasuh TPK Madrasa Diniyah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Bapak Camat atau yang mewakili Bapak Kapolres atau yang Kapolsek atau yang mewakili Bapak Dan Ramil atau yang mewakili Bapak Kepala Desa, Bapak Mantan Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala wabarakatuh khusus Bapak Haji Sulahi yang menjadi lantaran saya silaturahim dengan Bapak Ibu sekalian sekimutane aku, aku cilik Pak Haji Sulahi wis kaya gue sekiki aku tua isi kaya gue masya Allah, awet nom, awet nom anaknya dia nudar punya isi cilik-cilik Nur, Waroh, Tina dia isi cilik-cilik kok sikit dan dia bisa lebih tua tiba-tiba Pak 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 kita gak kenapa Pak Haji Sulahi sehat kita gak kenapa Pak Haji Sulahi sehat panjang umur ninggalnya paling terakhir orang ngadusi dewek orang bungkus dewek orang pelaku dewek orang milih kuburannya dewek sehat Bapak Ibu kita baru akan mensyukuri nikmat sehat kalau kita merenungkan betapa banyaknya saudara kita yang sedang berbaring di rumah sakit Alhamdulillah COVID telah selesai Pak Agus ini tugasnya yang bagi-bagi masker Siki Wiserah bagi masker sebab COVID serampung Alhamdulillah betapa banyaknya orang yang terpapar COVID termasuk saya mantan COVID hampir semuanya kena COVID kita Alhamdulillah sehat kita baru akan mensyukuri nikmat panjang umur kalau kita tak ziah betapa banyaknya orang yang telah meninggal dunia apalagi orang yang lebih kaya daripada kita lebih sehat daripada kita lebih muda daripada kita banyak orang yang telah meninggal dunia padahal lebih sehat lebih kaya dokter mati betul orang punya rumah sakit mati dukun mati Bapak Ibu inserama mati mati tapi terakhiran kita itu baru akan bersyukur naik dawe ke syurif saya itu kehidupannya per enam bulan itu sebelum COVID ya tiap bulan itu ke Mekah per enam bulan itu harus keluar negeri karena sudah dokter tinggal ancang-ancang untuk jadi profesor betapa banyaknya orang yang kaya raya pernah saya ngisi di Singapura saya melihat rumah sakit yang paling mahal, paling mewah namanya Mons Elisabeth satu hari katanya itu berobat di sana itu 90 juta kira-kira gaji polisi piranggulan 90 juta satu hari loh Wak satu hari ternyata di sana banyak orang mati lawong ciwuni atau tekan ngenti-ngenti rumah sakit Ato tekan klinik Bina Ato Alhamdulillah orang mati-mati Alhamdulillah kita baru akan mensyukuri nikmat iman Islam kalau kita sudah pernah pergi ke Mekah Madinah Bapak Ibu pengen maring Mekah Madinah Ibu-Ibu pengen gratis serius gelam disini gelam maring Mekah Madinah gratis Ibu-Ibu tok Bapak-Bapak berusaha melu-Ibu Ibu si muslimat capi kebanyan gelam 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 benar gelam gratis ya lo bayar ibu joni ya betapa banyaknya orang yang tahu Rasulullah tidak diberi daya iman Islam Abu Lahab itu pamannya Rasulullah Abu Lahab itu Abdul Uzza jenikan asli itu adiknya Sayyid Abdullah Tidak diberi daya iman Islam abu tolip itu pak dene Rasulullah abu tolip itu kakek kakaknya Sayyid Abdullah yang mengasuh Rasulullah besanan dengan Rasulullah mencintai Rasulullah dicintai oleh Rasulullah tidak diberi daya iman Islam kita yang jauh dari waktu jauh dari tempat dengan Rasulullah S.A.W Alhamdulillah diberi daya iman Islam oleh Allah S.W.T mari kita bersolawat mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafat Rasulullah S.A.W Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin kulubi wa dawaiha ala Sayyidina Muhammadin siwaiha wa nuril abshari wa diya'iha alihi wa sabihi wa salim yang semangat semuanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ulubi wadawaiha abdaniwa wanuril absari wadiyah iha wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi bapak ibu yang dirahmati Allah kita wajib bersyukur dulu ada Mbah Giai Haji Zainal Ali seandainya dulu enggak ada Mbah Giai Zainal Ali belum tentu Islam masuk jiwuni bener-bener maka dengan mensyukuri adanya beliau wasilah beliau dan teman-teman beliau yang dulu berjuang untuk Islam di sini hari kita mengatakan surat al-fatihah lahum al-fatihah yang kedua dari hal itu kita membisa mengambil pelajaran betapa ada orang yang sampai lima puluh tahun bahkan sampai berapa tahun kedepan insyaallah masih dikenang tapi ada orang yang sudah dilupakan oleh generasi sebelum sesudahnya anak-orang yang tidak dibuken moved-emot-emot hidup sedesan Ana Wong Sing Putune Baris Kelaleng Bener Pak Tuan? Iya kan? Nopo Niki KB Putune Mbak Tia Ijainal Dutuh kan? Ternyata ada orang loh Yang seperti Mbak Tia Ijainal Tapi Ana Wong Sing dikelalengakan Nang Putune padahal Marisakan Tanah Maring Putune Nekorna percaya ayo dites Oke Baca Sing Nom Nom Riki Mbak Sini 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 Pak Bancar dulu Pak Bancar sini Ini enggak ujian ya Bener apa orasi Pak Bancar jenengan namanya Pak Sakiman Pak 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 Sakiman Sinten Pak Saniswan Pak 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 Saniswan Sinten Kartarja Pak 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 Kartarja Sinten Padahal rumah yang di Enggak ini jenengan warisan Ibu Yute Ya sekelaleng kan Enggak bukti Bancar sing Cici Gak ini enggak ujian dong loh Nggak ujian dong Baik ini Baik ini Baik ini Jadi dengan namanya Sinten Samirun Bancar Jenerja Bancar Jenerja Jangan terlalu Bukti loh Anak orang maring kakinya Kelalan Bener Tapi anak orang Seket lima Seket empat tahun Isi timut-timut loh Bancarlaki BancarJenerja Bancar baziran Bancar JUST Bancar AS Bancar Dokum Bancar Baik ini digitsu saya sudah lupa saya sudah lupa saya sudah lupa wagi min lupa jadi saya sudah lupa mereka ibn wagi min lupa artinya ini loh kehidupan urib apa sih urib ibu ibu urib apa urib urib apa urib urib apa urib 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 kata imam al ghazali alhayatu mahabatun wa ibadatun urib kue menemakan kasih sayang dan ibadah jaman sisi ada orang tua ada orang sayang dan ada orang sayang anak ada orang sayang anak ada orang ada orang tua benar? anak anak berarti anak orang sayang anak orang anak orang sayang orang sayang orang sayang orang sayang orang sayang nanti kata rasulullah suatu saat umatku akan lari dari agama ini benar anak murah benar jajal pak kades anak anak pembahagian BLT kira-kira pada ribut apa ya kan anak anak orang sengit pak kades maka kalau kalau lalu sekarang bye padahal orang sayang kemah yang berhasil terimu berhasil kemah tapi orang sayang orang sayang kalau bahagia kemah berarti orang sayang ingin cukup miskin apamah ini kudunya orang kebahagiaan ya lo kebahagiaan nanti demo gue kasaran ngomong ya pak kades aku dong gak akan dong jadi orang miskin kan oleh BLT tapi nyata ini ini orang kebahagiaan gue rasanya malah jengkel ini orang kebahagiaan gue malah seneng ya katanya gue? senengnya orang orang sayang maling awal ke dewa ini orang sayang orang sayang maling anak apa sih tugasnya orang sayang maling orang tua mingkul dunggur mendem jerong jaman biin 50 tahun 54 tahun yang lalu belum ada loh bakyai zainal ali itu dikiralkan yang anak-anak kecil itu gak tau zamannya saya umurnya belum 54 tahun tapi sekarang itu dikasih tau kenapa? karena anak putunya mingkul dunggur yang dimaksud mingkul dunggur gue yang orang tuanya meninggal yang kakinya meninggal yang buyutnya meninggal orang tua gue diangkat derajatnya gara-gara dua anak yang soleh mendem jerong maksudnya apa? yang orang tuanya anak cacatnya gue ditutup aja nanti diomong-omong aja nanti anak orang boleh ngomong cacatnya almarhum orang tuanya nah ini ternyata kewalikannya orang tua nyatanya orang tua nyatanya orang tua ini anak soleh anak soleh mesti anak itu tidak dikatakan jelek-jelekkan orang tua anak pilihan kades karena pilihan kades sing siji kades soleh pada-pada soleh sing siji itu anak belejut sing belejut itu anaknya kadesnya gue orang belejut calon kadesnya gue orang belejut kira-kira orang ngomong anaknya belejut apa orang? laki soleh-soleh kayak apa peng anaknya be narkoba laki soleh-soleh kayak apa anaknya belejut padahal sing nakal gue anaknya itu yang dimaksud anak yang tidak bisa meikul duwur mendem jerong apa mending zaman siki bapak ibu anak-anak kita itu kalau gak ngerti agama itu luar biasa tantangan ini anak-anak kita itu sekarang rojul fikri bahasanya perang pemikiran bian bagai zainal ali perangnya lawan pejajah jelas sing kirungnya mansung ya mungsue sing warna kulitnya putih ya mungsue sing bule ya mungsue anggersiki orang keton mungsue tapi dampaknya sangat membahayakan anak-anak kita yang diserang itu otaknya bagaimana anak-anak kita sekarang kalau gak pegang HP satu jam mumet terus ane gini paham dan bacal ibu ibu siapa yang di anak wadon siapa yang di anak perawan ibu ibu jenengan jenengan mundang sering ada pembuatan anaknya itu ngejorakan baik tapi anggersi HP ini kira-kira si Siti langsung melayu apa orang ngerti dewa jadi anggersi orang tua ini ngantikan melung-melung anaknya itu ngejorakan baik tapi anggersi HP ini kering 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 langsung melayu artinya anak kita otaknya sekarang sudah dicekokin oleh HP oleh virus yang akan membunuh sarap-sarap kebaikan anak kalau anaknya ini apa tim tangi turu HP harap turu orang tua ini HP pulsa kalau jaluk BLT gak tuku pulsa oleh raskin duitnya gak tuku pulsa anggersi ngaji orang gelombayaran tpq mana kira ini buru tpq ini oh pantesan mantan gering orang pula ibu orang pula gelombayar sebulan pulsa lima ibu sedina jerennya murah benar-benar kredit motor petong 100 ibu jerennya murah kan mondok 500 ibu jerennya larang bulannya kiai-kiai kampung gering-gering kori-kora mati hurung nampingin jalan sarungan kubulukan gering mas kiai ya kok ngerti pak gering kenapa karena sekarang itu orang tuanya yang seperti itu anak-anak kita itu sekarang dihajar dengan teknologi dihajar pemikirannya dihajar otaknya bagaimana anak-anak kita tidak lagi peduli terhadap agama padahal keberadaan kita akan ditentukan oleh anak kita gak mungkin bahagiai zainal ahli 54 tahun masih dikenang oleh kita kalau tidak mempunyai keturunan yang soleh orang mungkin tidak mungkin kalau kita itu tidak punya keturunan yang soleh kita itu akan dikenang padahal sebaik-baik manusia khairun nas bareng-bareng khairun nas anfauhum siapa manusia yang paling baik diantara kita karena manusia yang paling baik adalah manusia yang ada peninggalannya untuk kita anak-anak kita kalau kita punya anak seperti itu mereka punya mereka mereka akan mengisi mereka 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 Nur Nanggubure Waroh lah bareng orang aku Tapi orang hafal kayaknya nambian ya Dalam arti Yang dulu saya hafalkan di pesantren Dilanggar Sampai dokter itu masih ditanya Artinya Kita itu merinding kalau masih Ada anak yang mau ngaji Kita itu harus bangga Harus bersyukur Anggar anak ustaz singgelem marahi Singgelem ulang putra putri Cepat apa pak Kewajiban ngajari anak ke orang tua Terus Orang anak ustaz kewajib ngajari Orang anak Kewajiban ngajari anak ke orang tua Tapi Orang kabeh orang tua Ngerti agama Akhirnya dititipakan tentang ustaz Tapi nang kampung Ini dititipakan ustaz Orang tua ini orang beda titip Kenapa maksudnya? Baca itu kan mengangkat Malah kadang Uang tua ini sehutan Mereka ustaz Balik Amplop Uang tua ini orang dibuka Mesti tarikan Kadang uang tua ini orang syukur Orang seneng Mereka ustaz singgelem ulang Anaknya Padahal Halo Anak kita bisa ngaji Kok anak kita menjadi orang sukses Pinter ngaji Ngerti agama Kalau tadi orang sukses Mesti tuanya Arem bahagia Kakan jenengan Singgis pada sepul Apa maksudnya? Jadi orang Dua anak Soge Pinter ngaji Mesti orang tuanya Arti tadi Kakan ratulan raja Naik jenengan Dua anak sukses Dua anak soge Kok orang ngerti agama Paling jenengan Banter-banternya Tidakkan panti jombok Ya orang Orang diakoni Seperti bapaknya Udu Seperti biungnya Udu Disia-sia Kaken Singgirepot mani Jenengan Dua anak Wis orang ngerti agama Dilalai Uripe sengsara Orang ngerti agama Dilalai Tuhan yang miskin Tanah Singgit Dua ini jenengan Wis Didol Dengan anak Akan Anak 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 Rebutan Warisan Anak Pak Kades Sontan Kopi Sengsara Sontan Sontan Silbabe Apa Silbabe Lamon Wong Tua Lamon Wong Tua Keliru Mim Alamat Bakal Alamat Bakal Getun Getun Burine Lamon Wong Tua Lamon Wong Tua Alamat Bakal Alamat Bakal Getun Burine Wong Tua Loro Tua Kondur Ingar So Pengeran Anakku Tune Rame Rame Rebutan Anak Rame 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 Rebutan Risan Allahumma Sallim Tua Rame Ar Rame Sayyidina wa maulana Adadama Fi ngilmi lillahi sulatan Ta'imatan Fi ngilmi lillahi sulatan Ta'imatan Fi ngilmi lillahi Kalau kita punya anak, kita salah didik anak, salah naruh pendidikan anak, itu pasti gelak anak itu akan menjadi fitnah, bahkan bisa menjadi musuh bagi kita orang tuanya Sebab posisi anak yang Al-Quran gue disebutakan macam-macam Anak kalahnya anak gue jadi mungsue orang tua Contohnya ada anak gelut karena orang tuanya Orang tuanya bunuh anak, anak bunuh orang tua Sampai belum lama ini di Banyumas ada anak masukkan orang tuanya maring penjara Ini Banyumas orang adotakan kayaknya Kenapa? Memang di dalam Al-Quran ada Anak yang menjadi musuhnya orang tua Ada lagi anak yang menjadi fitnah untuk orang tuanya Inna ma amwalukum wa'uladukum fitnah Saat temenai hartan yang jenengan Saat temenai anak yang jenengan Dati ujian kangkong jenengan Ada kalahnya orang itu sukses di uji ke roh anak Tapi banyak orang yang tidak sukses di uji oleh anak Bagaimana kita bisa menteladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam Ada putra dua Semuanya jadi Nabi dan Rasul Punya cucu Jadi Nabi dan Rasul Sampailah ke Nabi terakhir Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihissalam Duri ahipun Nabiullah Ibrahim alaihissalam Nabi Ibrahim gue Due istri jenenge Sarah Sudah sepuh tidak punya putra Datang ke Raja Fir'aun di Mesir Ulangnya mendapatkan hadiah wanita Bernama Hajar Kembali ke Palestina Nabiullah Ibrahim diperintahkan untuk menikah lagi Nikahilah Hajar Itu Siti janjane Siti itu dari kata Sayyidati Ulangnya Siti Hawa Siti Siti Dari kata Sayyidati Artinya pimpinan Wadon Karena Angel ngomong Sayyidati Nang Siwuni Jadi Siti Ulangnya Siti Hawa Siti Maryam Siti Hodija Siti Siti Dari kata Sayyidati Jadi ada kurang lebih 3.000 Basarab masuk Indonesia Kita itu gak bisa lepas dari Basarab Duduk gimana? Saya duduk di kursi Kursi Basarab Wajahmu Wajah Basarab Saya jadi wakil Wakil Basarab Hakim Hukum Ketua Diwan Basarab Hampir semuanya Basarab Sampai melarat itu Basarab Melarat itu dari kata Madorot Yang artinya membahayakan Masuk ke Ciwuni Jadi melarat Madorot Masuk ke Wuni Jadi melarat Nabiullah Ibrahim Menikah dengan Hajar Menikah dengan Hajar Hajar hamil Sarah belum hamil Hajar hamil Melahirkan bayi laki-laki Diberi nama Yismail Bukan Yismail itu artinya Aslinya Yismail Yism Mendengar il Tuhan Doanya Doanya Nabiullah Ibrahim Digabulkan oleh Allah Punya putera laki-laki Namanya satu rumah Ada dua istri Dengan istri yang muda Sudah punya anak Siti Batul Mukarram Nabiullah Ibrahim Kembali lagi ke Palestina Dengan istri yang pertama Sarah Sarah Hamil Sarah punya anak Diberi nama Ishak Ismail Jadi Nabi dan Rasul Ishak Jadi Nabi dan Rasul Zaman siki Anak kiai Anak lanang siji Dia orang jadi kiai Benar Pak Tuhan Anggar anak kiai Kok anaknya orang bisa ngaji Berarti kiai kapok jadi kiai Paham? Bukti ini Bisa aku baik jadi kiai Anakku aja nganti jadi kiai Kemudiannya Akeh kiai sih anak orang mondok Sebab apa? Kapok tadi kiai Nabiullah Ibrahim Ishak Punya anak Yisa Yisa punya anak Yaakub Yaakub nabi dan Rasul Yaakub punya anak keempat Namanya Israel Anaknya Israel Banyak yang jadi nabi dan Rasul Makanya ada Bani Israel Israel punya adik namanya Yusuf Yusuf jadi nabi dan Rasul Yusuf ke bawah Sampai nabi Allah Isa Nabi Ismail Sampai ke bawah Sampai nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ini gambaran Bagaimana nabi Allah Ibrahim Steril Kepada putra-putrinya Kita kadang kepada Anaknya bersara open Anggar anak orang tua Kok orang wanita Ngajak anaknya sembahyang Nang mejet Anak orang tua Racin subuhan yang mejet Tapi orang wanita Guga anaknya Konsembahyang subuh Berarti orang tua Sing orang sayang Maring anaknya Mulanya nang tinggi Mugi-mugi Betul mutakin buatan Nang tinggi Sing nang mejet Subuhan Kaki-kaki Nang kaki-kaki Sambai Sambai Ya Allah Orang larik Sing ngantuk Tolong larik Banyak Masjid kosong Musola kosong Sebab apa Sing sepo-sepo Isipada Nang sawah Sing nom Aginang perapatan Kalo hapean Bener Bener Ulan anak Guyonan Jamsanga Isuk Ana Wong Adan Yang mejet Wong gue diomong Geruduk Nang wong Wong Oh Cak Kentir Jamsanga Adan Adan Tuli Waktunya Adan Bocah Sing domong Wong Kentir Gue metu Gapak Mau Sobo Adan Rikara Marik Mejid Duhur Adan Rikara Marik Mejid Sobo Duhur Asar Mahrib Isak Tepat Waktu Rikara Marik Mejid Lah Aku Adan Jamsanga Kok malah Rikara Marik Mejid Sing Kentir Nyong Apa Rikad Ini Sekarang Dimana Mana Mejid Kosong Bangun Tah Padahal Kalau kita Mengikuti Nabiullah Ibrahim Coba Nabiullah Ibrahim Jalan Dari Palestina Sampai Kemekas 1007 Kilometer Berhenti Tidak Jauh Jauh Dekat Baitullah Artinya Apa Untuk Menjadikan Ismail Kecil Menjadi Seorang Nabi Dan Rasul Didekatkan Ke Baitullah Anak Soleh Aja Dodo Tekan Mejid Anaknya Diajak Maring Masjid Senajan Masjid Kadang Ribut Aku Beritah Pak Anggar Tera Boca Ribut Anak Boca Boca Ribut Wajar Repet Nini Nini Pada Ribut Boca Tinggal Disiasati Bagaimana Biar Tidak Bisa Ribut Repet Tua Tua Pada Ribut Jadi Kita Itu Baru Akan Menjadi Orang Hebat Kalau Kita Punya Anak Yang Hebat Bahki Zainal Ali Mesti Wong Hebat Sebab Bisa Nurun Akan Wong Hebat Kita Hebat Apa Enggak Hebat Apa Enggak Kita Geleng Anak Kita Hebat Kalau Kita Punya Anak Yang Hebat Pasti Kita Hebat Maka Yang Menjadikan Kita Hebat Itu Bukan Semata Mata Kita Nek Anak Hebat Dudu Semata Mata Boca Hebat Mesti Due Kakin Nini Due Rahma Biong Hebat Lihat Ini Kalau Ada Orang Hebat Lihat Nasab Ke Atas Kalau Kita Pengen Jadikan Orang Hebat Maka Kita Jadikan Anak Kita Itu Hebat Allah Allah Mas Sully Ala Kulubi Wadawaiha wafiatil abadani wasifaiha wa nuril absari wadiyaiha wa ala alihi wa sabihi wa salim anak kita sekarang sedang ditarik-tarik ada tiga strategi zionis yahudi menghancurkan umat islam sapa wongesing wis tahu maring mekah insyaallah wongkwe wis tahu nang masjid cikrona nang masjid cikrona kancing nabi membagi harta rampasan perang setelah menaklukkan kota mekah setelah membagi harta rampasan perang anawong lanang batu keireng jengkote papadawa selananya cinglang pakaiannya cinglang ngomong dengan congkake maring kancing nabiya muhammad eh dil muhammad eh muhammad kamu yang adil dong kamu telah berbuat tidak adil rasulullah dikatakan tidak adil sahabat ingin membunuh dil huwesir ini kata rasulullah jangan nanti keturunannya dil huwesir ini sholatnya sama puasanya sama zakatnya sama hajinya sama kurannya sama tapi kalau bukan golongannya dianggap sesat dianggap kafir seribu lima ratus tahun yang lalu rasulullah sudah mengatakan seperti itu orang yang pernah ke madinah biasanya mampir ke masjid hijabah ada masjid kecil seginilah masjidnya diberi nama masjid hijabah karena rasulullah berdoa disitu di hijabah tapi ada satu doanya rasulullah disitu tidak di hijabah rasulullah berdoa ya Allah jangan hancurkan umatku karena paceklik Allah mengijabah doanya rasulullah umat islam tidak akan binasa karena paceklik ya Allah jangan hancurkan umatku karena tenggelam Allah mengabulkan doanya rasulullah umat islam tidak akan binasa karena tenggelam yang ketiga ya Allah jangan hancurkan umatku karena perpecahan Allah tidak mengabulkan doanya rasulullah artinya islam tidak akan hancur oleh yahudi islam tidak akan hancur oleh nasrani tapi islam akan hancur perang sesama umat islam gara-gara pilihan presiden beda padahal presiden wakil presiden calonnya pada-pada islam tapi ribut benar-benar Tuhan gara-gara pilihan gubernur beda ribut pilihan bupati beda ribut pilihan legislatif beda ribut pilihan partene beda ribut pilihan kepala desa beda ribut sing repot maning pilihan ketua masjid beda ribut itu sudah disaksikan